Lo jangan pernah kerjain prosedur apapun karena lo lagi butuh duit Pasti berantakan Jadi kerjain karena lo memang punya passion disitu dan lo mau ngerjain Once the result is fantastic, duitnya akan datang Datang sendiri Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi gue happy banget Channel ini saya buat itu Maret 2020 ya Setelah saya dipecat jadi diru TVRI Dan orang pertama yang mau gue wawancaranya ini Itu adalah dokter Tompi Lumayan juga kita ngomong covid ya Yang nonton 2,3 juta Entah apa yang kita ngomong itu Waktu itu kan masih hot issue Orang masih bingung covid itu mau diapain, mau ngapain How to survive Kalau sekarang udah lebih survive lah Dulu topik yang 2,3 juta yang nonton itu Apakah covid bisa sembuh sendiri? Iya Dulu kan interpretasi macam-macam Ada yang mengatakan pakai wudhu aja sembuh gitu ya Orang Indonesia karena banyak makan rempah Nggak akan kena covid Apa gitu Apa kabar dok? Baik, baik Gue dengar baru pulang di Itali ya? Iya kemarin ada workshop rinoplasti disana Saya pikir liburan sekalian Sekalian Jadi nambah 2,3 hari lah bawa anak-anak sama istri Di kota mana? Kemarin kita dari Paris dulu Yes Jadi mampir ke Paris biar nggak kalah sama ayam geprek Jangan kok gitu Iya kan Mampir ke Paris 2 hari Terus langsung nyeberang ke Milan Dari Milan Saya simposiumnya di Bergamo sebenarnya Bergamo? Di Bergamo 3 hari Pindah ke Komo Pindah ke Venice Baru terakhir balik lagi ke Milan shopping Udah Itu kota-kota wisata semua yang disebut ya? Iya Memang gitu Asik ya Asik banget Udah ke Milan gitu Udah ke Itali Makan masakan Itali disana gitu ya Nyampe sini jadi berasa Beda banget Ternyata beda emang Ya kayak makan masakan Indonesia di Indonesia sama di luar ya Beda sih emang Venesia berapa lama? Di Venice 2 malam 2 malam Milan dimana? Duomo? Milan Ya kebetulan nginepnya di Duomo Duomo Turis banget ya Turis banget Ibaratnya kalau di Jakarta tuh nginepnya dimana? Tanah Abang gitu ya Mangga 2 Mangga 2 Keluar toko kan gitu Orang daerah kan taunya ke Mangga 2 ya kan? Saya juga ingat kalau dapet pasien Ibu nginep dimana bu? Kan klinik gue di itu masih Paku Bono Ibu nginep dimana? Mangga 2 dok Jawa amat bu ke klinik Saya bilang gitu Iya dong biar gampang Kalau turun langsung toko Biar gampang apa gitu? Gampang shopping Ada juga dekat rumah gak besar gitu Oh itu beda Itu beda Jangan dibahas Jangan dibahas Karena saya banyak teman Kalau nginep kenapa sih di daerah situ? Ya gak usah ditanya lah Kenapa ya kan? Mabes katanya Markas besar Dokter Tomp ini luar biasa ya Gak banyak penyanyi Saya bilang gila loh Penyanyi kok Menekunin bidang kedokteran gitu Bikin Bikin klinik Ternyata duitnya memang lebih besar di klinik Daripada nyanyi ya Padahal honornya tinggi banget Kadang-kadang ada hal yang kita kerjakan Bukan karena duitnya sih Aku dari awal tuh prinsipnya gini mas Dan ini selalu yang saya omongin ke junior-junior saya sih Ke teman-teman yang mempraktek kebareng sama saya Lo jangan pernah kerjain prosedur apapun Karena lo lagi butuh duit Pasti berantakan Jadi kerjain karena lo memang punya passion disitu Dan lo mau ngerjain Once the result is fantastic Duitnya akan datang Jadi jangan mikir Wah gue kerjainin deh biar Semuanya nih Dapet sekian Kerjainin lagi Jangan Jangan pernah deh Bahwasannya suatu saat Karena kerjaan lo bagus Harga lo naik Itu lain ceritanya Tapi jangan kerjain sesuatu tuh bermula dari Karena pengen dapet duitnya gitu Ya banyak orang yang akhirnya Lebih mendekunin profesi Ya tertentu gitu Meninggalkan keartisannya Karena memang alasan-alasan tertentu Karena di keartisannya memang Mungkin tidak bagus-bagus amat Tompi kan lain persoalan Trio Lestari lo gila Ada tiga orang mahal-mahal bergabung Mahal-mahal bergabung jadi murah mas Jadi paket ya Kan jadi paket ayam Gak tapi ya gitu lah Dan Pun Apa namanya Memang sejak awal kan Saya di dunia musik itu lebih ke Balance aja sebenarnya Akhirnya? Gak dari awal memang Jadi aku memang dari awal gak pernah Kalau dibilang fokus 100% Pengen ngembangin karir di musik Gak juga Oh iya Memang dari dulu Saya mungkin salah satu dari Mungkin ada beberapa teman-teman musisi lain yang Setiap ngeluarin album gak pernah promo Aku tuh gak pernah mas Karena mau lagi kuliah kan Jadi begitu launching album Besoknya teman-teman yang lain pada keliling Kadang-kadang keliling Jawa Nyewa bus Tompi gak punya waktu Saya gak punya waktu Kalau saya kuliah Kalau saya promo Saya keluar Dipecat dari kampus Jadi kalau itu memang Jadi memang Sesempatnya aja Oh pas ada bisa Ada selang waktu Ya udah kerjain Kalau gak ya Jadi karir di bidang kedokteran itu Memang tetap nomor satu Nomor satu Itu titah ibunda soalnya Ibunda Oh gitu ya Jadi dulunya pengennya gak kuliah kedokteran Waktu lurus SMA Ibu saya tanya Kamu masuk kedokteran ya Gak mau Saya bilang gitu Terus maunya apa Saya mau masuk IKJ IKJ Demi Allah saya mau masuk IKJ Terus ibu saya bilang Kalau kamu masuk IKJ Kamu miskin nanti Gak jadi apa-apa Gak jadi orang kamu Karena di jaman itu Ibu saya tuh seniman Oh iya Oh seniman banget mas Ibu saya tuh termasuk Budayawan kalau di Aceh Di Aceh Di mana? Di Loks Mawai Loks Mawai Beliau menguasai tari saman Tari sedati Udah gitu Termasuk pelatih tari juga Termasuk budayawan Untuk sanggar pelaminan gitu Memang benar-benar ngerti Termasuk orang tua Orang tua yang dimintai pendapat Kalau di Aceh lah gitu Tertua lah Di Loks Mawai Untuk budaya ya Untuk urusan budaya Jadi Gak ada alasan beliau Untuk menolak saya Menjadi seniman sebenarnya Cuma dia tahu Seniman di eranya beliau Itu gak dapet tempat Di negara ini Gak ada atensinya Miskin ya Iya kan? Ada satu dua yang Kayaknya itu pengecualian lah Satu dua yang berhasil hidup Nyaman dengan Dengan berkesenian Satu dua The rest gak Maka ibu saya bilang Jangan masuk IKJ Karena pertimbangan itu Nanti lo gak dapet Tempat Di negara ini belum ada tempat Pada masa itu Di era sekarang Saya rasa Udah mulai Udah mulai ada Riaknya ya Tapi tetap mas Kalau menurut gue Kehadiran negara Untuk mengapresiasi Karya seni itu belum ada Kurang Belum Masih jauh lah Tompi saya petong sebentar ya Sedih loh saya Kemarin saya nonton Kus Plus ya Dengan istri saya Istri saya itu dulu Kan tinggalnya di Raijinawi itu Bayangin legend Lagunya Ratusan kali Hidupnya begitu aja Pahan bers kemana Edisi Litonga meninggal Begitu saja Jadi Aduh Saya bilang Chrisya pun ya Wah kalau di luar negeri Chrisya itu Barangkali gila kayaknya ya Lagunya semua Nah itu mas Yang saya pernah ngomong Sama Glenn Almarhum Panjang lebar Sampai saya bilang Sama Glenn Glenn Ini kan pas Ini tanggal 8 kan Ini pas 2 tahun Glenn meninggal Saya ngomong sama Glenn Waktu itu Glenn Tunjuk sama gue Musisi yang meninggal Itu gak melarat Gak ada Semua musisi di akhir umur Di akhir hayatnya Itu Seolah-olah menjadi orang Yang kekurangan Kekurangan harta Seolah-olah ya Yang tidak seharusnya begitu Yang seharusnya tidak demikian Padahal karyanya Harusnya mampu menghidupi dia Tapi itu karena Perhitungan royaltinya Gak jelas Perlindungan terhadap karyanya Gak ada Manajemen juga gak benar ya Jadi akhirnya udah Ya kayak tadi Mas Elmi bilang Seorang Chrisya Begitu sakit Kita harus menggalangan dana Iya kan Makanya waktu dulu Saya wanti-wanti Glenn Lo harus segini Lo harus segini Lo harus segini Dan alhamdulillah masih sempet lah Masih sempet Beberapa hal yang terkoreksi Gitu Gitu Cuma Makanya Dua tahun yang lalu Kita udah punya plan banyak Untuk Menyuarakan masalah Masalah rights Masalah Saya tau perjuangannya Glenn ya Masalah bagaimana Musisi itu Atau seniman itu Seharusnya bisa mendapat Pengakuan dari negara Dan lainnya Itu banyak mas Cuma Begitu Glenn udah gak ada Saya ngerasa kayak Gak ada tandemnya nih Saya menurut saya Di luar musik ya Saya banyak bergaul dengan pelukis Lebih sedih lagi Dengan pengarang lebih sedih lagi Pelukis seolah-olah Harus mati dulu Baru karya diakui ya Iya gak sih Iya Ada yang kaya Ada yang banyak banget Apalagi sekarang Waktu covid kemarin Kasian Tompi Dalang-dalang ya Menjual gamelan Penari-penari Kehilangan panggung Orang-orang panggung hilang Jadi menurut saya sih Pada kita tuh berhutang loh Orang bilang Mencetak budayawan tuh Jauh lebih sulit Daripada mencetak teknokrat Loh Gini loh mas Indonesia tuh merdeka Amal lagu Setiap pemilihan presiden Yang paling Yang paling dicari Siapa sih Seniman mas Seniman Untuk membantu memenangkan Menjadi corong Begitu udah menang Lupa Dipanggil tuh Kalau lagi ada masalah negara aja Buat menyuarakan Kempen tertentu Panggil ke istana Oke tolong ya Ntar gini-gini Udah Begitulah selesai udah Sehingga seorang Iwan Fals Yang kemudian gue gak mau lagi Ikut ikutan Loh bener Kok gak mau lagi ikut ikutan Iya menurut saya sih Aduh aku sih beberapa kali ya Beberapa kali termasuk Dalam list undangan Dipanggil Ya saya Support 100% Sama pemerintah 100% lah Orang tau lah Kalau ada 3000% 3000% saya support Plus dan minusnya Namun support itu kan Bukan berarti pada saat Ada sesuatu yang menurut Kita harus dikritisi Kita diam Saya pernah nge-tweet sekali Kalau emang tai Jangan lu bilang wangi Kalau emang ternyata tai Ya kan sudah itu tai Dan itu bau Jangan karena Kita sangat meng-adore dia Kita sangat Mengagumi Men-support 100% Begitu keluarnya tai Terus kita bilang Ini coklat Enak nih Ya enggak dong Jangan gitu Justru if you love Apa namanya If you support Orang yang kita support itu Ya artinya lo support Plus dan minusnya dong Begitu minus Lo dukung Supaya jadi plus Jangan didorong terus Salah-salah gitu Betul Ya kita menjadi Justru harus menjadi Orang yang lebih vokal Cuma ya Ya you know lah netizen Ya pada saat kita Padahal dia tahu Posisi kita Sebelumnya seperti apa Pada saat kita Menyuarakan sesuatu yang Kesannya seolah-olah Menyerang Atau berlawanan Padahal udah dengan Bahasa yang halus ya Dianggap kita Wah ini udah Membelotnya sekarang Wah udah enggak benar Padahal enggak Enggak ada urusannya Gitu Ya kalau Ingat masa perjuangannya Gimana para sastrawan ya Mulai dari Angkatan Balai Pustaka Siti Nurbaya Pujangga Baru Yang memberikan kontribusi Untuk membentuk Negara Benar Iya Yalah Ini yang terjadi Kita mestinya menguatkan Apa Bagaimana kita menghargai budayawan Banyak budayawan Sekarang datang ke saya Ngobrol ya Kasian Tompi Kasian Kalau yang sekarang Anak-anak sekarang Nyanyi Anak-anak baru aja Diminta harganya mahal-mahal lah Kita lihat senior-seniornya Kasian lah ya Kasian banget Kalau yang sekarang Mungkin anak-anak Udah mungkin sadar ya Mungkin pendidikan juga mereka tinggi-tinggi ya Udah Tahu perhitungan Ya jadi berbeda Tapi kita belum punya lah mas Satu lembaga Yang Yang menaungi musisi atau seniman Yang diterima oleh semua lapisan Belum ada loh yang solid Gak ada organisasinya mana Gak ada organisasi budayawan Gak ada Sekarang kan ada beberapa tuh Yang apa Asosiasi pencipta lagu Asosiasi seniman Tapi maksudnya Kalau saya ngeliat Belum ada keterlibatan Semua orang gitu Yang muda-muda tuh Belum ngerasa Gue gak butuh dia gitu Kadang-kadang Seolah-olah gitu ya Yang terpatri itu begitu Jadi sayang sih Jadi saya rasa Kalau emang pengen Kita pengen merubah Apa namanya Apa ekosistem Ya Merubah semuanya lah Ekosistem bagaimana negara terhadap Perlakuan negara terhadap seniman Atau terhadap sebuah karya seni ya Pelakunya tuh harus Harus erat dulu Kalau di luar negeri kan ada gremi ya Yang kuat banget ya Punya tradisi Memberikan penghargaan Melindungin para musisi Tapi Tompi kalau musisi Udah lah ya Di luar itu ya Seniman-seniman yang cabang lain Itu kasihan loh Penari Iya itu lebih Lebih gak ada tempat ya Lebih gak ada tempat Kalau acting ya Oke lah Itu pun organisasinya sekarang Karena industri nya jalan mas Mendua ya Film industri nya udah ada Musik industri nya ada Tapi organisasinya juga terpecah-pecah juga loh Betul Cuma kalau yang Seniman yang lain kan Industri nya Belum sekuat dua ini Oh iya Pelukis Perupa Kasian loh Jadi ini perhatian tuh Padahal Indonesia ini yang kuat budaya Men Kalau komoditi kita pasti Kalah lah Teknologi aduh Kalau kita mau ngejar Korea segala macam Sulit lah Ngejar Jepang ya Ngejar China Jadi kekuatan kita budaya Itulah yang membuat kita berbeda dari orang lain Kenapa orang datang ke Bali Melihat teknologi Tidak Melihat budaya kan Gue jadi ingat sih Waktu gue bulan madu Awal-awal kawinan Gue waktu itu Bulan madunya di Langkawi Deket aja gak jauh Karena duitnya Duitnya cuma cukup Ngejar Langkawi doang Waktu itu Jadi ke Langkawi Sama istri Malaysia Malaysia Disitu gue ngelihat Itu kalau Langkawi Yang paling keren Begitu gue udah nyampe sana Waduh ini sih gak ada Seper-sepuluhnya Bali Betul Dan disitu gue menyadari Satu hal sih mas Bahwasannya memang Yang paling mahal itu Budaya Budaya Lu punya alam bagus Lu punya bangunan mewah Kalau gak punya budaya Selesai Kayak gak ada jati diri ya Betul Kayak gak ada impian Apa yang harus diseru jual nih Kenapa lu harus ke sana Saya tanya Tompi Kenapa harus ke Venesia Karena budaya kan Bener Ada festivalnya Ada karnavalnya Ada topengnya Ya even kehidupan Dengan hotel-hotel Atau perumahan Di sekitar lautnya Itu menarik sih Padahal begitu udah naik sampe Ya ini mah Di tempat gue juga ada saman Cuma disini kok rasanya beda Dan itu dipelihara Itu membedakan Bukan kemampuan Membuat produk-produk canggih Dan Indonesia untuk mengejar itu Come on Inovasi aja susah Jadi menurut saya budaya Kita punya setiap daerah beda-beda Tompi, Aceh, saya, Palembang Kita punya budaya yang beda banget Tidak sama begitu Jakarta sama Bogor aja udah beda Belum lagi makanan kita ya Kuliner kita luar biasa tuh Cuma memang harus belajar packaging Bener ya Betul Bagaimana mem-package itu Jadi sesuatu yang Dalam tanah kutip mahal Mahal Dan diterima orang Saya pernah ngomong dengan Mas Tanto Ya yang kebetulan saya kenal Dari kecil tuh Tanto Kenapa ini Keluarnya dari lubangnya sama Iya Jadi kalau Tompi dokter ngomong lubang Itu biasa aja dia Jadi bilang Kenapa kita tidak bisa maju Kalah dengan Malaysia Kalah dengan Thailand Karena kita punya banyak banget Tau gak Justru karena kita punyanya banyak banget itu Itu yang sulit dijual Jadi gak fokus ya Jadi gak fokus Kita ngomong kindan alam Gila ada 10 Bali baru Semuanya keren semua Beletong keren Iya kan Labuan Bajo keren But we have too many Iya Iya Lo orang ke Malaysia kemana sih Paling dijual lengkawi Sisanya dari sana Inbound ke Indonesia Singapura punya apa Nothing Iya Tapi mereka jualannya jago banget Kita tuh punya kebanyakan Singapura tuh punya toko Mas Punya toko Jadi lo tau gak Dua tahun kita pandemi Gak ngapa-ngapain Kemarin ngapain Gak temen-temen Beberapa temen-temen gue tuh Yang mereka omongin apa Aduh gue kangen banget Ke Singapura mau shopping Padahal apa sih toko yang kita gak punya Tapi sense rasa kenyamanan belanja Di sana Maksudnya tuh beda Beda Sama mulai dari Harp Lebih mahal di Singapura Daripada di Indonesia sekarang Maybe Ya tapi ya Kalo udah ke potonteks kan lumayan Ya berharap gak ketangkep Waktu di airport aja Kalo ketangkep di airport Mas sama aja Ya tapi kayak gitu Kenyamanan sih Kayak lo kalo di Singapura Belanja tuh kemana-mana Kayak gampang Kayak di Kayak di fasilitasi gitu Gaman ya Nah ya gue rasa ya Pelan-pelan kita harus Ngejar sih Oke Ke arah sana Tapi Komen tentang Glenn dong Kehilangan seorang Glenn Fredly Gak banyak Apa ya Gak banyak orang yang bisa Mengerti Cara saya berpikir gitu Nah Glenn ini Orang yang menurut saya Sangat kompleks Yang Dia tuh kayak gampang Menyesuaikan sama semua orang Ya setiap orang Saya melihat Berhubungan sama Glenn tuh Seolah-olah kayak Lo udah kenal dia lama banget Padahal baru kenal Sejap yang lalu Itu Glenn ya Very Apa ya Humble Hangat Hangat Terbuka Dan keliatan ikhlasnya gitu Mas Kalo sama orang Wah Mas Helmy Pasti gitu kan Kakak Helmy Pasti gitu Jadi langsung Langsung dia peluk Dari belakang Wah gimana lo Kayak Kayak udah lama banget Nggak ketemu Tapi kenalnya udah That's Glenn Iya itu Glenn Nah sosok itu saya Gone Nggak tergantikan Belum ada yang bisa Gantikan Dan saya rasa Emang nggak perlu Saya cari penggantinya juga Si Biarkan dapatku Seperti itu Terus kita bisa ngobrol jam berapa aja Dan dia sosok yang kalau saya lihat Sangat sederhana Kalau meeting sama Glenn tuh Nggak mungkin di restoran mewah aja Dia senengi nongkrol Nggak kena sama perutnya Dia itu Dia itu ya Bre Ntar malam ketemuan ya Dia telpon saya nih Ayo Yaudah kemana Manggilnya Bre Bre Dimana ya Blok M Di Mperan itu Makannya teri Ama Pokoknya yang simple-simple lah Seorang Glenn Kita kalau udah bayar Udah semua belum nih Segitu murahnya Itu Glenn Dia cuek aja Dia ajak jalan ke mall Malah dia nggak nyaman Bukan hanya attitude ya Musikalitasnya saya pikir Oh kalau itu Sulit dicari Itu Udah lah Sing ada lawan Kalau itu Sing ada lawan Ya dia emang Komplit ya 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 Glenn lah Saya bukan apa-apa ya Kalau musikalitas itu Iya lah Cuman attitude dia Pemikirannya dia Ngemikirin Mikirin Anak-anak muda ya Untuk bermusik itu Dasyat Dan Glenn itu Di mata saya Dia bantu saya Waktu saya jadi Di Ruteferi Saya tau banget Glenn itu adalah Seorang musisi Seniman yang mahal banget Tapi kadang dia jual mahal Kadang-kadang dia free Seringnya mana free mas Maha nombok Kadang-kadang dia nombok Ya itu Glenn Glenn itu Dan itu dia kerjanya 24 jam Once dia udah komit Mau bantu Dia bantu Waktu itu Trilolistari sulit gak sih Ngatur jadwal Tompi Ada praktek dokter juga Si bapak satu itu Lumayan Lumayan sulit Begitu juga Lumayan sulit Karena Itu kenapa Kita jadi Gak terlalu sering Ngejob juga Tapi memang Sejak awal Trilolistari itu Dibentuk Target kita tuh Bukan Off air show Lebih kepada branding Dan kita Peaky banget Dulu tuh Trilolistari itu Peaky banget Untuk milih event Jadi setiap ada event masuk Pertanyaan pertama Bukan tanggal Mau gak Jadi kita ada Grup Whatsapp gitu ya Manager kita Sesa Sesa langsung lempar ke grup Guys Ini ada tawaran Main disini Dia gak nyebut tanggal Mau gak lo main acara ini Kalau semua bilang Boleh deh Oke deh Yaudah ayo sikat Baru keluar tanggal Waktu keluar tanggal Ternyata gak bisa semua Sibuk semua Tapi pertanyaan pertama Mau dulu Begitu ada satu yang gak mau Kita gak ambil Jadi gak ada keinginan Untuk meyakinkan Ayo dong Bagus Gak ada Memang begitu komitmen Dan kita udah gak mau nanya Kenapa lo gak mau Gak usah nanya Itu udah kayak We know each other gitu Pada masa kita event A Menurut gue ini event keren nih Bagus buat positioning Bagus buat kita campaign Atau apapun gitu ya Tapi Glenn bilang Jangan deh Yaudah No debate No debate No debate No issue Pokoknya oke Udah langsung coret Gitu Jadi harga berikutnya ya Kita gak pernah ngurusin harga Kalau harga tuh udah urusannya Manager masing-masing lah Tapi kita gak pernah ngomong Pokoknya di grup WhatsApp tuh Gak pernah keluar angka Dan tanggal Gak pernah Karena itu udah urusan Cuma tanya mau atau gak Oke Glenn pergi Triolistari kan masih ada Sandi Masih Ya saya sama Sandi Kita udah kayak brothers lah Saya Kedekatan saya sama Glenn Sama 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 Emosional kita sama Jadi kalau saya ngomong Wah kehilangan Glenn Seolah-olah Kayak ada yang timpang di hidup saya Gitu ya Ya mungkin sama yang akan rasakan Kalau Sekiranya saya berpisah sama Sandi juga Gitu Gitu Kita bertiga tuh udah kayak Fondasi yang berdiri bareng-bareng Tiga-tiga punya kekuatan sendiri-sendiri Pun ya Kayak sekarang Glenn gak ada Kita gak berusaha untuk menjadi pengganti sih Enggak juga ingin jalan berdua Oh tetap Kita jalan Kita akan tetap jalanin Triolistari Cuma ini kan karena masih Baru Istilahnya kita baru mau mulai naik lagi nih Sebenernya ada satu lagu mas Yang kita udah siapin Saya bertiga Termasuk Glenn Nah itu hebatnya Glenn Sudah rekaman Sudah gak ada pun masih ada suaranya Kok sih gimana bisa Ya kita panggil Caranya Kita telepon aja bre Bunyi ya Kita bunyiin dia Kita bunyiin dia dari kubur Keren gak tuh Itu Glenn Tapi cuma Glenn yang bisa Ellen gak bisa Jadi kita ada satu lagu Sudah kita siapin Dikerjakan pada saat Glenn udah meninggal Glennnya udah gak ada Tapi suaranya ada Keren gak tuh Dengan teknologi Dengan teknologi Sama kayak Apa yang waktu Natalie Kul Nat King Kul gitu ya Oh beda-beda Kalau itu udah ada suaranya Kalau enggak Ini memang lagu baru Baru Ntar tunggu aja pokoknya Biar pada penasaran nih Gitu Dan Saya udah komit sama Sandi Lagu itu akan kita dedikasiin Untuk biaya pendidikan anaknya Anaknya Cuma belum kita keluarin Kita tunggu momen yang pas aja deh Semoga sukses So one day nanti Gitu Gue kaget ternyata Sandi itu orang sekampung Sama gue ya Gak banyak tau Sandi Sandi itu Palembang Dia bilang Saya lucu tuh Jadi satu hari saya jadi diru TVRI Eh bener-bener Di Palembang Bener Bapaknya Palembang Satu kampung sama gue Organilir Jadi satu hari Saya menampilkan dulu Acara kita Memory Melody Satu-satunya acara TVRI Yang pernah dapat Panasonic World Jadi waktu itu Saya nampilin rollis Ya Almarhum Iskandar masih hidup Om Beni masih Maksudnya masih oke semua Jadi Dia bilang tamu Saya nungguin dong Karena saya juga Nyanyi juga Dia bilang Om Gue tuh Ayah gue satu kampung Lombong Iya dong Iya bener Iya gitu Dan orang gak banyak tau Ngeliat Sandi Itu kan Orang Jerman Tapi dia karakternya Memang berbeda banget Sandi Sandi itu Kocak ya Direkt Direkt Itu orang bener-bener Apa yang ada di pikirannya Itu yang diomongin Straight Direkt banget Dan Di awal-awal Gue aja Beberapa kali itu Mispersepsi Tentang Tentang seorang Sandi Ya itu Gue Gue tumbuh besarnya Di Asia kan Di Indonesia Dia bule Jadi Kita tuh orang Eh tadi kita ngobrol di luar kan Kadang-kadang Perasaan kita lebih depan Daripada rasional Iya gak sih Iya kan Perasaan dulu Abis semua Udah marah-marah Baru kita pikir Aduh kenapa gue Tadi marah Itu sering Karena memang Pendidikan kita begitu mas Pendidikan kita dari kecil Itu pasti rasional Apa Perasaan dulu Jaga perasaan Kan mas Sampai Budi pekerti Gitu kan Yang penting kita jaga perasaan Perkara lo Dijajah mantar aja Biar keperasaan dulu Nah Waktu ketemu Kenal Awal-awal kenal Sandi Misalnya ada tawaran kerjaan nih Lempar di grup kan tadi Mau gak nih Kita jawabnya Mau atau gak Sandi jawabnya bukan mau atau gak Tanya manajer gue aja Lama-lama ini bangsat nih anaknya Ini Lu siapa Yang ngomong udah tiga orang Istilahnya Pilar-pilar-pilarnya yang ngomong Ya misalnya Boss talk to boss Ya beda Jangan lu bilang Lu hubungan anak buah gue deh Ya gak gitu dong Lu lebih tinggi lagi Etikanya kan gitu kan Iya Dia gak Tapi sebenarnya setelah gue pikir-pikir Yang bener tuh dia Kenapa? Ya urusan kerjaan Gue sih Gue udah percayakan ke manajer gue Gue tinggal nyanyi aja Gue tinggal nyanyi aja Kalau manajer gue bilang Berangkat Gue berangkat Ya rasional ini bener Tapi secara perasaan ini gak bener Jadi tapi Tapi ya Kita omongin Oke Terus gue Gelen Mas Andi San Lo lain kali kalau ada begini Lo jangan lo lempar ke ini dong Iya Kalau misalnya Yang nanya manajer gue Lo bilang Call my manajer Cocok Tapi kalau misalnya Glenn udah ngomong Atau gue udah ngomong Ya lu doang yang jawab Iya Gitu Artinya kita ketemu nih Oh iya Sorry 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 Gue maksud gue Bukan begitu Sebenarnya kita ngerti kan Nah itu waktu di awal-awal Jadi emang Ya itu Dimana bumi diinjang Sisi tulangnya diinjang Memang harus dipegang Siapa? Ide siapa sih Bikin lestar itu? Ide gue sebenarnya Berangkatnya dari ide gue Jadi Waktu itu gue ditawarin Single concert di Solo concert di Jogja Anas Alimi Dari Raja Wali Yang sekarang bikin Perambanan Jazz Terus gue bilang Aduh mas Gue kalau concert sendiri Gue gak sanggup deh Karena concert itu Bukan masalah Lo dateng nyanyi Pulang Bagi-bagi duit Keuntungan Bukan itu doang Tapi Ada misi Atau ada sesuatu Yang harus kita siapin Dan itu Konsepnya harus jelas Wah gue gak sanggup Karena gue sambil kerja Gue sambil praktek Gue sambil sekolah Waktu itu gak sanggup Wah Mas Aido masih menarik nih Blah-blah Dia meng-conference gue Supaya mau Terus gue bilang Gini deh Sama Sandi aja gimana Waktu itu gue baru habis Ketemu Sandi Gue ingat Seminggu sebelumnya Gue ketemu Sandi Di acara TV Terus Sandi bilang Tom kita manggung bareng dong Wah menarik juga nih Gue pikir kita Yaudah Sama Sandi Wah Sandi lucu tuh Kata si Anas Boleh mas sama Sandi Terus duduk Sambil nyapin Gue telepon Sandi Sandi udah oke Terus kepikiran Kayak perlu satu orang lagi Gak bisa gue sama Sandi doang Disitulah kepikiran Gue coba kontak lain deh Ya itu-itu kan Gue termasuk Pendanteng baru lah Belum lama di musik Sandi baru pulang Pocah kampung Yang baru Pocah yang baru pulang kampung Gue pocah kampung beneran Nah Glenn tuh sebenernya di atas kita Secara generasi produksi Dan dia jauh lebih popular Lagunya jauh lebih banyak Pokoknya Glenn itu Versi yang lebih gila Saya lihat Glenn itu begini Terus Saya telepon Glenn Glenn Tompi nih Oh iya iya Waktu itu saya lagi sering Ditelepon Glenn Buat ngebantuin project-project dia Di Indonesia Timur Dia lagi getol-getolnya Bikin konser ini Konser ini Pokoknya campaign buat Indonesia Timur Nah saya selalu masuk list Karena list artis murah Yang mau gak dibayar Itu saya salah satunya Untuk hal begitu ya Dia udah punya tuh listnya Breh Ini ada acara gini Bantuin ya Siap Itu udah tau tuh Bantuin tuh artinya Semuanya kita yang beresin Nah jadi Jadi deket ke Glenn tuh Gara-gara itu awalnya Terus saya telepon Breh Gue ada rencana Mau bikin project Begini-gini Gak tau ya Gue kepikiran You should Take a part Di project ini What do you think? Siap Ayo kita ketemuan Ketemuan tuh Malamnya kita ketemuan Saya Glenn Sandi belum bisa datang Waktu itu Karena dia lagi di luar Sama Sesa Sesa tuh calon manajernya kita Waktu itu Terus ngobrol-ngobrol Nah dari situ itu berulang kembang Glenn kan idenya liar Wah bro ini keren nih Kita bisa jadiin begini Seperti ini Mulai dalam berkembang Dan sampai akhirnya Kita putuskan Trilus Dara ini Bukan Kumpulan tiga penyanyi pria Yang kerjaannya nyanyi doang Musik kita jadikan kendaraan aja Tapi sebenarnya yang kita mau Share adalah Thoughtnya kita Ideasnya kita Pemikiran-pemikiran kita Tentang realita aja Apa yang kita lihat Apa yang kita rasain Apa yang kita suka Apa yang kita gak suka Bawa ke atas panggung Kita selebrasi dengan nyanyian Itu tujuan Trilus Dari Tahun berapa? Lo tanya tahun ke gue Tahun gue lahir aja gue lupa Mas Kalau tanya Tarif Dia tau Gak tau juga Tarif yang sekarang Operasi berapa Manjangin berapa Gedein berapa Gitu ya Pokoknya itu Itu beberapa tahun yang lalu Ya Trilus Dari gue rasa ada beberapa tahun Gue lupa juga Tiga penyanyi mahal gabung Bayarnya gimana Tata orang Tapi seru sih Seru Ya itu disitulah kita Akhirnya memutuskan Trilus Dari itu Awalnya kita gak mau bikin album Yaudah ya kita gak usah bikin album Supaya Masing-masing punya album sendiri aja Cuma belakangnya Setelah setahun dua tahun berjalan Pemikiran berubah Kayak kita harus punya album nih Waktu itu cuma pengen punya catatan aja Supaya kita punya Sesuatu untuk kita kenang bareng-bareng Ini ada karya yang kita bikin bareng-bareng Gak cukup nyanyi bareng doang ya Bikin akhirnya Oke kita tinggalkan dunia Keartisan kita Kesekarangan seorang Tompi Gue ini Gue habis praktek ya ma Ya gitu Udah berapa klinik sekarang Sepuluh Beautiful Beautiful Keren banget tuh nama ya Be-you-tiful Dan memang Ada hubungannya dengan mempercantik orang ya Terutama ibu-ibu Dan Dan bapak-bapak Ada juga bapak Banyak Ngapain bapak-bapak Kita bikin cantik Tampil menarik Tampil Apa namanya Terawat Itu kan hak Laki-laki dan perempuan Dua-duanya harus terawat Nah ini salah satu keseringan yang Tapi sering jadi isu lucu tuh begini mas Kenapa? Ibu-ibu nih kan ibunya udah gue cakepin nih Udah operasi udah cakep Bu udah keren bu Iya dok Kata suami saya Saya sekarang cakep banget gitu Yaudah bu Suami ajak dong kesini Ntar saya Jangan dok Dia biar cari duit aja Itu komentari ibu-ibu Dia biar cari duit aja dok Dia mau saya cakep-cakep Tercapek saya jagainnya Begitu cakep diambil orang gitu Iya juga ya bu Begitu Saya denger juga Rafi selama jam Tompi yang ngeberesin ya Ya Rafi salah satu yang pernah komunikasi sama saya Oke Jadi dia kan udah cerita kemana-mana dia Kalau dia tuh Rafi tuh gak pernah punya rahasia Semua hidupnya dia umbar pokoknya Jadi waktu ngoperasi itu banyak cerita-cerita rahasia yang diumbar ya? Ya kadang-kadang kan ya itu Once kita udah nyaman sama orang kan kita jadi terbuka ya Terbuka ya Nah mungkin saya berhasil membuat nyaman ibu-ibu dan tante-tante sekalian di Indonesia itu Dan tante-tante ini Jadi mereka suka cerita dok gini-gini-gini Oh dok gini-gini-gini Dok jangan bilang-bilang ya saya begini-begini Apalagi udah terbuka semua ya Cuma semua cerita itu kan tertanam rapat-rapat di ruang konsul yang mas pernah datangin itu Maka waktu lu datang lu duduk kan hangat kan? Angat ya Kok hangat ya nih loh Karena banyak isu Jadi begitu ya sekarang luar biasa Ya saya pernah Mungkin Tompi ingat ya tahun lalu Dalam suatu talk show webinar ya Saya menjadi moderator dan kita membahas tentang apa ya Sumsel ya Sumatera-sumsel di Palembang Tentang health tourism Salah satunya adalah industri Kecantikan 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 ya Dan kita ngomong waktu itu Ngapain lu keluar negeri Mahal Ya Indonesia aja murah Dan Tompi Oh gak bisa mas Elmi Gue gak murah Saya mahal Diferensisnya saya bukan lebih murah Begitu ya Tompi ya Enggak gini mas Nah itu yang menurut saya harus diluruskan Jadi services yang kita pilih Jangan karena murah Tapi harusnya karena bagus dong Karena bagus Jadi jangan misalnya Saya operasi di Jakarta aja Karena lebih murah daripada di luar Nah kalau hasilnya ngaco mah jangan dong Gitu Jadi dan saya rasa public juga udah mulai harus dididik Untuk bisa mengapresiasi Atau meletakkan sesuatu itu Selain dengan tempatnya Kadang-kadang lucu ya Orang kita itu Contoh nih Operasi ke Korea Di Korea dia bisa keluar duit 350 juta Enggak ngomel Di Jakarta baru keluar 35 juta ngomel Ngomel Gitu Padahal yang barangnya dijual sama aja tuh Janya disini lebih bagus? Bukan gak mungkin Jadi bahwasannya gini Terus kadang-kadang fenomena begini nih Wah di Korea pasti bagus Enggak tentu Belum tentu Iya Yang operasi Komplikasi bisa terjadi dimana aja Komplikasi bisa terjadi dimana aja There is no perfect surgeon Kalau kita ngomong bedah plastik ya There is no perfect surgeon Even Saya pernah Saya kayak kemarin saya ke Itali Saya ikut workshop Sama master-master kelas dunia Yang operasi hidung Saya tanya sama mereka Lu pernah fail gak? Lu pernah ngalamin komplikasi gak? Jawabannya apa coba? Hanya ada satu surgeon yang gak akan pernah ketemu komplikasi atau fail Apa? Yang gak pernah ngerjain Jadi Jadi semakin lu banyak kerjain Lu kerjain seribu Ketemu ada sepuluh yang fail It's good Iya Lu kerjain sepuluh Sepuluh fail It's goblok Kira-kira yang kayak gitu Jadi harus melihat persentase Kadang-kadang orang Indonesia kan itu cepat panas ya Wah lu jangan ke sana Kemarin teman gue gagal Operasinya gak bagus Komplikasi Padahal dia gak tau cerita utuhnya Kenapa komplikasinya gagal? Kadang-kadang pasiennya minum berlebihan Paket berat Gak boleh tuh Ya harusnya gak boleh Itu kan mempengaruhi penyembuhan Mabok Segala macem Gak boleh Atau misalnya Ada infeksi karena Kejadian tertentu Maksudnya Cerita itu kompleks mas Tidak sesederhana Dia operasi terus fail Dan fail pun harusnya bisa dibenerin Tapi yang tunggu ada momennya Jadi maksudnya Yang kita baca di Era sosmed kan kadang-kadang Gak enaknya begitu ya Positifnya berita cepat tersebar Negatifnya Seringkali berita itu terpenggal-penggal Gitu gak utuh gitu ceritanya Sehingga orang akhirnya menilai Dari apa yang hanya dia baca Sekelumit itu doang Nah itu bahaya sekali Nah kayak seperti misalnya Bedar plastik di Korea Keren banget Padahal Siapa yang ngomong? Yang hasil ini perantakan Banyak kok orang Di Korea itu aja Sampai setiap ada presentasi Mereka selalu Ada kok case yang bagian Hasil-hasil operasi Yang tidak memuaskan Itu dibahas Dan itu kejadiannya disana Nah orang sini kan gak tau Karena yang dia tau Yang dia lihat di Instagram doang Ya orang kan gak mungkin posting yang jelek-jelek di Instagram Gitu jadi sama Saya gak bilang Indonesia lebih hebat juga Enggak Di sini yang operasinya bagus Banyak Yang operasinya mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan Ada Di Korea juga sama Di seluruh dunia Sama Muka Amerika Muka yang nomor satu nih Sama aja Dokter nomor satu dunia Nah yang ngerjain Michael Jackson Kurang duit apa Michael Jacksonnya Mukanya berantakan juga Ya ternyata problem kan Kalau dibilang Dia gak sanggup bayar dokter yang bagus kali ya Michael Jackson bro Kamu duitnya lebih banyak Pada duit kita Iya Tapi ya itu problemnya Kadang-kadang bukan Problemnya Tidak selalu di Saya kebayang juga Keluar negeri kan kadang-kadang Ngomong sama dokter Dialognya aja kan Persoalan Karena belum tentu juga Kemampuan bahasa Inggrisnya Itu juga problem Apa bisa Apa 100% saling dimengerti Itu juga problem Tapi maksudnya Ya terlepas dari urusan itu Saya cuma meluruskan satu hal sih Setuju saya Persepsi kita tentang Apa namanya Tenaga medis di Indonesia pun di luar Itu kadang-kadang suka bias gitu Nah kita tuh kalau di luar Bayar mahal Seolah-olah Ya kayak stem cell lah Kan mungkin mas Hermit sempet dengar tuh Ada stem cell yang diambil dari darah Yang diprosesin Yang diprosesin lagi Dari lemak Betul ya segala macem itu Di luar negeri dulu sempet heboh Bayar sampai 1M Banyak tuh Pentingi-pentingi Indonesia yang terbang ke sana Terbang ke sana Nah terus sekarang di Indonesia Sudah pada bisa nih bikin Padahal disini bayarnya cuma sekitar 150-300 juta gitu Kalau saya nggak salah ya Ada yang di bawah itu Ada yang ngerjain Saya sih nggak tahu Saya nggak ngerjain kebetulan Tapi ada lab beberapa yang udah mulai ngerjain Nah Yang disini teriak mahal Oh gila mahal banget Padahal di luar dia bayar 1M Gitu Barang yang sama Orang mesinnya sama kok Belum logistik ya Iya Jadi emang Yang kadang-kadang itu Penempatan kita terhadap apresiasi Apa yang dikerjakan di sini di luar itu Nggak Setuju Nggak sejajar gitu Jadi Kalau Makanya saya selalu bilang Di bagian penyediaan jasa Dalam hal ini jasa medik ya Jangan Kita itu Berharap orang datang ke kita Karena kita murah Harga itu urusan lain lah Tapi jual lah kualitasnya Ini kualitas gue nih Itu yang dilakukan La Beautiful Itu yang dilakukan beautiful Operasi hidung Mancungin hidung berapa dok? Ya itu adalah Nggak mungkin saya bahas di sini Kan kisinya beda-beda juga mas Tergantung hidung asalnya Tapi yang pasti lebih murah Dari Korea Lebih murah dari Korea Untuk Apple to Apple-nya ya Lebih murah Dan Kalau kita hitung Cost efficiency secara umum Kan Di sana Anda harus bayar tempat tinggal lagi Bayar Hotel lagi Terus kalau ada masalah Kontrol Bolak-balik lagi Jadi Operasi itu kan bukan Dikerjain sekarang Minggu depan udah jadi Ada follow upnya 3 bulan 6 bulan Setahun gitu Kalau Pelayanan yang paling banyak Diminta itu apa sih? Kalau tempat saya sih Rata-rata Wajah Payudara Memperbaiki perut Tamitak Kalau Memperbaiki Kalau sekarang Memperbaiki area intim banyak Area intim? Ya Jadi mulai dari Merapatkan vagina Yang ngerjain tapi bukan saya Udah dokter Saya bentuk tim Khusus dokter perempuan Untuk Ngeberesin masalah Area intim Merapatkan Jadi ngerapatin vagina Memperbaiki Memperbaiki tampilan estetik Dari vagina Wah itu kompleks mas Dan Anda percaya atau enggak Ya Tidak banyak wanita Yang tahu Bentuk vagina yang cakep Tuh kayak apa sih? Karena gak pernah dilihat Cuma di cebokin doang Iya kan? Kalau kita cowok Kita pipis Kita lihat barangnya Karena memang dipegangin Kalau gak akhirnya kemana-mana Muncuran Iya kan? Kalau kita berhubungan pun Nah soalnya ini agak dewasa sedikit Kita berhubungan pun Kita lihat barang kita tuh seperti apa Kalau perempuan kan enggak Enggak kelihatan soalnya Harus pakai cermin Baru dia bisa lihat Dan berapa persen perempuan yang sering pakai cermin Ngeliatin vaginanya I don't think so Gitu sehingga banyak yang gak tahu Oh ternyata Bentuk vagina seperti itu gak estetik Yang ngeliat tuh siapa? Pasangannya Pasangannya Jadi yang mesen itu sesuai Keinginan pasangannya? Kan subjektif juga kan? Saya gak pernah nanya sejauh itu sih Iya Saya gak pernah nanya ibu Kesini gara-gara suaminya Atau gara-gara ibu? Gak pernah Tapi biasanya mereka datang memang Karena kan Jadi indahnya sorry Persepsi dari dokter? Oh enggak Setelah kita liatin ini foto Ini loh vagina yang indah tuh bentuknya begini Mereka milih Dan mungkin sekarang Ada beberapa yang mungkin ngeliat di majalah Di foto Atau di film mungkin Baru akhirnya mulai Ngaca Mulai sadar Kok bentuk vagina gue gak cakep ya? Subjektif Nah itu satu Atau kadang-kadang pasien datang Bukan karena bentuknya Karena? Karena fungsinya Dok kok saya berhubungan terakhir Ngerasa longgar ya? Saya gak ngerasain Penetrasi dari suami saya Itu juga bisa dibenerin? Oh bisa dibenerin Kenapa? Mulai ngerasa ada keluhan yang sama? Enggak juga Oh enggak? Abis ini langsung di whatsapp gue Tom, Tom, tolong ya Tapi gini mas Tapi maksudnya Banyak yang datang Justru karena fungsional Ngerasa kok Lebih banyak fungsional Kok kayaknya longgar ya? Begitu ketemu kan kita periksa Setelah periksa kan kita kasih tau Bu Ini untuk fungsional Kita akan benerin dengan cara ototnya kita kencengin Teknik operasinya begini Ada teknik operasinya Nah Tapi ternyata Bu Selain fungsi Secara bentuk juga ini agak berantakan Bisa kita cakepin gitu Jadi Setelah kita jelasin Wah iya dok ya Setelah kita liatin foto Di foto Di jajarin nama misalnya Sample image Yang kita anggap sebagai estetiknya begini Baru mulai mengerti Oh ternyata Bibir vagina itu bagusnya Warnanya Pink atau kemerahan Bukan yang hitam gitu Kadang-kadang ada yang hitam kan Terus kadang-kadang ada yang Terlalu bergelambir Sampai sering kecipit dan sakit Kalau naik sepeda Kalau jalan itu suka Kelipet-lipet itu gak nyaman Buat perempuan Nah itu bisa dikurangin ternyata Terus misalnya Klitoris Klitoris perempuan kan di atas tuh Itu titik rangsangnya Kadang-kadang suka ketutup mas Ada topi Ada klitoral hood namanya Topi yang nutupin Dan ini Membuat Area rangsangnya jadi kurang sensitif Sehingga pada saat berhubungan Jadi Sulit untuk tercapai ejakulasinya Nah ini bisa dibuka Bisa diangkat Supaya dia lebih expose Nah hal-hal kayak gini Di pendidikan seks Kita kan gak ada pendidikan seks Yang selugas ini tuh gak ada Sehingga gak banyak yang mengerti Semuanya seolah-olah berjalan Sesuai takdir aja Believe it or not Saya sering ketemu pasien yang cerita Dok Selama menikah sekian tahun Saya gak pernah ngerasain ejakulasi Loh Kok bisa Anda gak Maksudnya gak ngomong Terus selama itu Kalau berhubungan Ya saya pura-pura aja Fake Fake orgasm Iya Sedih kan Ngedengernya gitu Terus setelah kita bener Ternyata problemnya itu Karena terlalu longgar Dulu ngerasain Sejak abis Lahiran Misalnya udah gak pernah ngerasain Setelah dibenerin Baru balik lagi Akhirnya hubungan keluarganya Jadi harmonis lagi Nah Karena itu Mas Makanya saya lagi nyiapin Sekarang klinik beautiful Yang for women Saya gak bilang Saya gak bilang beautiful syariah Karena Saya gak pengen ini menjadi Isunya itu Isu agamis Tapi Bahwasannya isu ini Memberikan privilege Terhadap gender perempuan Yes Jadi saya mau bikin Klinik beautiful Khusus perempuan Termasuk dokternya semua Yang kerja semua perempuan Sampai kesatpamnya perempuan Jadi dia nyaman gitu Dan memang targetnya Untuk memperbaiki area-area intim Nanti yang Paku Bono Saya mau jadi ini Saya pindah ke Bintarus 9 Oke Laki udah mulai datang juga Laki banyak Sekarang Sejak beberapa waktu lalu Saya ngobrol tentang Di salah satu talk show Sosmed Di Youtube Saya ngomong tentang Penis enlargement Mulai banyak yang datang Untuk penis enlargement Penis enlargement Saya agak rada khawatir sebenarnya Saya gak mau orang mengecap saya Sebagai Pak Erot Pak Erot Apiliasi Maka saya gak pernah mau Tompi Ma Erot Agak sungkan untuk posting Di Instagram tentang Membesarkan penis Di Instagram saya Karena nanti orang mikir Wah Tompi Erot nih Tomperot Tomperot ya Repot juga gitu Kalau terlalu gede Nanti saya bikin Sebenarnya namanya Ma Irid Mincilin Tapi ya ternyata Ya itu ranah-ranah itu Masih miskin dari edukasi Dan that's big industry ya Tompi ya Karena Mas di Indonesia Everything can go as big You know why Big population Yang punya bisnis kore api Bisa jadi kaya raya Kalau kita ngomong masalah Hartanya ya Karena populasi Jualannya paling cuma 300 perak 500 perak mungkin Tapi jualannya 250 juta penduduk Apalagi ini dijual mahal ya Karena sesuatu yang private ya Dipasarkannya diam-diam gitu Jadi emang Ya Balik lagi Di Indonesia ini Makanya Kita menjadi Market yang cukup empuk Sebenarnya Secara jumlah kan besar Gitu Makanya saya setuju nih Kalau kita relate ke Yang Pak Jokowi Terakhir marah-marah Di Ceramahnya Ini apa-apa ekspor Apa-apa ekspor Apa-apa import Apa-apa import Saya setuju Setuju sekali Dan kita mampu ya Secara tenaga Segala macam Logikanya gini mas Pun lo gak mampu Ya lo bayarin aja Orang pabrik datang sini Bikin di sini Kan logikanya gitu ya Misal nih Kita punya rumah penduduk 250 juta Jumlah rumah sakit kita banyak Kita gak usah ngomong yang swasta deh Ngomong yang RSUD aja Ada berapa RSUD rumah sakit Yang di bawah pemerintahnya Seluruh Indonesia Hitung kebutuhan bednya Hitung kebutuhan trolinya Kurang semua Hitung kebutuhan semua alat medik yang dipakai Kita gak sanggup bikin nih Mesin ronson gue gak sanggup bikin Artinya kebutuhan kita untuk mesin ronson ada berapa Berapa ribu unit tuh kita butuh Ya Right Nah masa sih negara gak bisa kirim orang buat negosiasi sama yang si Simmons atau siapa gitu Untuk ayo dong Kita dapet treatment khusus nih Entah itu di assembly disini Apapun lah bentuknya supaya itu menjadi produk Saya pernah ngomong dengan seorang profesor ya Yang memimpin sebuah rumah sakit juga Prof. Eka lah Dia bilang memang Kita harus meregulasi juga aturan ya Karena disini untuk izin untuk membuat rumah sakit itu susah Oh iya Dan mendidik untuk spesialis itu juga sangat dibatasi Ya padahal kemarin zaman covid kita baru ketahuan Jumlah dokter kita kurang Jumlah bed kita kurang Setuju ya dok Tompi Setuju Mesti lebih dilebar Termasuk alat-alat kesehatan itu ngimpornya kan mahal banget ya Benar Karena pajaknya tinggi ya Pajaknya tinggi Kalau saya gak salah itu masuk ke Barang mewah Nah itu kenapa juga Operasi di Indonesia itu cenderung jadi mahal Karena barang-barang yang kita dapat Yang kita pakai itu gak murah Nah sementara di luar itu murah Di luar itu barang itu jauh lebih murah mas Harganya bisa 2-3 kali lipat Kenapa yang gak dinolin gitu ya Ini ada barang yang gak perlu dinolin Coba mas Elmi undang yang namanya Ibu Sri Mulyani duduk disini Terus tanyain Belinya udong yang harus bisa jawab Mobil di Ada mobil yang dinolkan gitu Mobil listrik ya Iya Nah alat medis Gak mobil listrik aja Ada yang dikecilin gitu Padahal alat kesehatan kan jauh lebih Lebih dibutuhkan Apalagi gak semua orang juga mampu ya Sekarang kalau Kalau kita ngomong isi di sektor Kesehatan mas Realnya itu memang banyak banget yang harus Dibenarin Ijin pendirian rumah sakit Iya Pencetakan spesialis gitu ya Saya setuju bahwasannya Mendirikan rumah sakit itu harus diregulasi dengan ketat Iya Tapi Regulasinya itu harus masuk akal Contoh nih mas ya Yang paling sederhana nih Gak usah rumah sakit deh Klinik aja Aturannya Di Dinkes Tahu saya Semua klinik itu harus ada ruang menyusui Bagus kan Bagus Tapi apakah semua klinik harus demikian Kalau misalnya Misalnya kayak klinik saya Klinik saya kan gak menerima Pasien Yang lagi menyusui datang ke klinik Harusnya regulasi itu Jangan dibikin saklek dong Iya Kalau misalnya klinik Pengobatan umum Masuk akal Karena ibu-ibu yang lagi menyusui pun Bisa menjadi pasiennya Iya Tapi kalau kayak klinik estetik Kita gak Di tempat saya terutama ya Kita gak menerima pasien Biasanya pada pasien-pasien dengan lagi menyusui Cenderungnya tuh banyak tindakan yang gak bisa dikerjain Sehingga kita bilang Ntar aja bu Abis menyusui Udah beres Baru datang kesini Sehingga mostly ya Kita gak perlu ruang menyusui Tapi Tapi kalau buat karyawan gimana dong Ntar ada argumennya gitu kan Karyawan udah kita siapin ruang yang proper buat mereka Ruangnya proper Khusus buat karyawan Nyaman ada semuanya ada disitu Jadi dia bisa pakai ruangan itu Tapi kalau ruangannya Disiapkan khusus buat ruang menyusui Ditempel Ruang menyusui Padahal dipakai gak pernah kan sayang Mendingan ruang itu bisa dipakai buat hal-hal lain Ini contoh aja Ini contoh Saya bukan bilang gak boleh ada ruang menyusui Saya support Saya tuh bapak asi Tiga anak saya tiga-tiganya asi Tandem malah oleh istri saya Tapi Regulasi itu harusnya dibuat sesuai dengan kebutuhan Dan di lapangannya Bisa disesuaikan Jangan terlalu kaku Tapi sepakat ya Sepakat Terus kalau masalah pendidikan mas Memang benar Jumlah Dokter Terutama spesialis di Indonesia Masih sangat sedikit Kurang banget ya Compare tuh total populasi yang ada Tapi memang Mendidik Spesialis menurut saya Gak boleh segampang itu juga Memang ini problem Ini menjadi problem di kolegium yang saya tahu Saya di bedah plastik Kita sering ngobrol Kalau di rapat-rapat tahunan itu Sering disinggung masalah ini Meningkatkan jumlah produksi spesialis Bedah plastik misalnya gitu Karena setiap Sekarang Pendidikannya hanya ada di beberapa center Which is jumlahnya masih kurang gitu Terus dipush untuk ditingkatkan Tapi gak segampang itu juga Kan untuk ngajar Ngajar anak didik itu kan Tenaga kerja Tenaga pengajarnya kan harus cukup Misalnya pengajarnya cuma Di satu instansi itu cuma ada lima Ya gak mungkin terima residen kebanyakan Siapa yang ngajarin Nanti hasilnya jadi gak benar Misalnya gitu Begitu gak benar Buah sih malah kami ke Masyarakat lagi Jadi memang harus di Harus diatur sih Cuma Harus ketat Tapi ya itu Applicable Saya dengar cuman pendidikan hanya Mungkin di Fakultas Kedokteran Negeri ya Sejauh ini ya Yang saya tahu ya Baru satu tembus kemarin Untuk radiologi ya Yang saya dengar ya Yang di swasta Swasta Tapi yang lain Masih di negeri Ya semoga Karena kita Covid Menyadarkan kita bahwa Fasilitas pelayanan kesehatan kita Sangat kurang ya Itu bedanya disini sama di luar mas Kalau di luar negeri Yang saya tahu Beberapa negara itu Dan mostly Pendidikan spesialis itu Udah Clinical based Atau hospital based Di sini Kalau di Indonesia masih University based Jadi kalau mau masuk Ya harus masuk ke Kampus Kalau di luar gak Di luar itu mereka Ikut nih Masuk rumah sakit A Atau ikut di klinik tertentu Yang memang udah diakuin Bisa terima residen Saya belajar sama dia Sekian tahun Nanti ada ujian akhir Ada national board Exem Ujian nasional ini Ya negara yang ngatur Kalau udah ada boardnya Kalau emang gak lulus Ya saya balik lagi Oke Nah itu yang diperketat gitu Nah saya rasa Mungkin perlahan-lahan Indonesia Akan ke arah sana nantinya ya Rasionya memang kecil banget ya Ya Spesialis dibandingkan jumlah penduduk Jumlah total dokter aja Masih terhadap 250 juta penduduk Masih kecil mas Ya Masih jauh sih Secara rasio Tapi Semoga menyadarkan Kita semua ya Isu kita tidak hanya Di masa jumlah Tapi juga distribusi Oh Udah jumlah distribusi Ya kayak dokter bedah Pasti Banyak di Jakarta Jakarta Pasien juga banyak ke sini Ya Nah itu juga Itu juga sulit mas Misalnya gini ya Salah satu Kenapa saya bikin Klinik beautiful banyak Di setiap daerah Itu tujuannya Supaya Lo gak usah ke Jakarta Di sana udah ada Itu yang selalu saya kempen Sering pasien datang Konsul ke klinik saya Di Paku Bono Saya bilang Bu Ibu mau operasi ini Ini keperluannya Oke dok Saya mau Ibu gak usah Operasi di sini Kerjain di Makassar Saya udah punya Klinik cabang di Makassar Yang handle dokter Ira Dokter Udah ada 3 dokter Yang saya Kita training Barang-barang di sini Udah siap melakukan Prosedur ini Dengan cara yang saya kerjain Tapi kan semua Kepengen ditanganin Tompi Saya yakinkan mereka Untuk tidak perlu demikian Ibu kerjain ke sana Dengan harga You save 20% Atau 25% Less Daripada yang anda bayar ke saya Kerjain di sana Dia pikir Kalau Tompi Ngerjainnya sambil nyanyi Gak denger juga Dia tidur Kan saya kerjain dia tidur juga Jadi saya nyanyi pun dia gak denger Tambah tidur ya Jadi ya itu PRnya itu sih mas Bagaimana meyakinkan Pasien Bahasanya Anda gak harus terbang jauh-jauh Servis ini yang saya deketin Tapi karena kita tuh Dengan dokter itu kan Masalah kepercayaan ya Nah itu yang saya coba lagi Bil Pelan-pelan mulai berhasil kok Begitu kita mulai lihat Saya liatin Ini contoh pasien Yang dikerjakan oleh dokter A Di cabang Makassar Bagus kan Bagus ya dok Ini yang saya kerjain Bagus kan Sama gak Sama dok Yaudah kalau gitu ke sana aja Kecuali anda mau Mempercepat saya kaya sini Saya kerjain di sini Kan dia bangga Gue di operasi Tompi loh Tapi kadang-kadang Makanya itu cocok Buat pasien yang begitu datang Dok ada diskon gak Ada kurang gak Nah Yaudah you got there Tapi Begitu dia udah coba Dan dia happy Udah nempel terus disana Jadi beautiful dimana aja sekarang Makassar, Bali Makassar, Bali Di luar Jakarta Jogja Bogor Palembang Kaming ya Palembang Kaming Palembang Medan Kaming Segera Surabaya Terakhir kita baru buka di Alam Sutra Pik Kelapa Gading Ya itu Pertama Pakubuan Pertama Pakubuan Yang gue datangin itu Podcast Tompi Tamu gue pertama Terima kasih banget Karena Tompi sekarang Lebih dari sejuta nih Follower Subscriber Wow Keren banget Sekarang kan Banyak banget Klinik-klinik kecantikan Berdiri ya Semua orang kalau mau kaya Apalagi kemarin ngeliat Crazy rich Crazy rich Dari industri ini Pada berlomba-lomba Mendirikan klinik kecantikan Gimana Tompi Menanggapin isu ini Ya bisnis Estetik menurut saya Memang salah satu bisnis Yang menggiurkan Dan relatif Tidak terlalu berdampak Pada fase pandemi kemarin Tentu gak semuanya Banyak juga klinik estetik Yang tutup ya Pada masa pandemi Karena memang orang jadi Mobilisasinya jadi terbatas Terutama buat yang segmentasinya Mungkin menengah ke bawah Tapi buat yang segmentasinya Menengah ke atas Relatifnya bertahan Walaupun pasirnya turun juga Tapi relatif bertahan Itu mungkin yang membuat Sebagian orang Tergiur melihat ini Dari sisi bisnis Tapi sekali lagi Saya selalu berpesan Jangan Mengerjakan itu Hanya karena ngeliat duitnya doang Itu kalau kayak gitu Rontoknya cepat kok Jadi kerjain karena memang Satu passionnya disitu Emang seneng sama bidangnya Karena estetik itu mas Nah ini bedanya estetik Dengan bidang lain mungkin Kita akan ngelayanin pasien itu 24 jam 24 jam? 24 jam saya servisinya Semua pasien saya itu Akan dapat nomor handphone saya pribadi Dan mereka gak sungkan-sungkan Untuk ganggu saya jam 1 pagi Jum 2 pagi Cuma buat nanya Dok ini kok ada darah netes sedikit Padahal kan dia tahu jawabannya Lap aja Tapi tetap dia tanya saya Dan selalu saya jawab Makanya jam tidur saya udah ngaco sekarang Nah masalahnya Saya sangat sensitif Begitu tidur Bunyi kerr Digit Langsung kebangun Karena dulu kita jaman sekolah kan gitu mas Iya diajarkan gitu ya Tidur malam Jaga malam Begitu ada pasien kita langsung kebangun Tanggung jawab seorang dokter Iya kaget-kaget gitu ya Sampai Saya tidur sehari Harap-harapnya 3-4 jam Dua gak sehat banget ya 3-4 jam sehari Istri udah bisa menerima ya Istri saya kan dokter juga Jadi dia tahu Wah dokter juga Dokter Dokter gisi klinik Jadi dia tahu Cuma dia tidurnya masih 8 jam 10 jam sehari Justru kalau dia Kalau saya bangunin kecepatan Dia ngamuk Dia gak bisa tidur kurang Kalau saya memang udah Kebiasaan tidurnya kurang Jadi jangan ditiru Ngaco pokoknya Ada Ada Advise untuk masyarakat Kan banyak sekali Kadang-kadang ada yang tidak mendapatkan pelayanan yang proper Salah pilih klinik dan sebagainya Mungkin Tompi bisa ngasih advice Satu ya yang paling penting sekarang Memang di negara kita tuh Masih banyak Yang harus dibenahi lah Secara sistem kelayanan kesehatan Sepakat Pelan-pelan Saya ngeliat Saya ngeliat itikat baik kok dari pemerintah Dari KMNK sekarang Dari Dinas Kesehatan Dari IDI Itikat baik untuk memperbaiki Mensupport Dan Apa namanya Menjembatani Supaya servicesnya lebih baik Itu ada Pelan-pelan gitu Nah tinggal kita di masyarakat Juga harus lebih teliti Satu Setiap Anda pengen ngapa-ngapain Browsing dulu Kan zaman sekarang udah bisa googling Sekalian macam Browsing aja Saya pengen apa nih Saya pengen operasi mata Saya pengen operasi jantung Atau apapun Itu browsing dulu Yang kedua Cari tahu pusat pelayanan Mana aja yang menyediakan layanan tersebut Baru Anda komparasi dulu Oh kalau ini begini Kalau ini begini Kalau ini begini Terus cari tahu Bener gak itu klinik Legit gak Legalitasnya Iya Izinnya Kadang-kadang Begitu kita datang ke sana Karena sering banget saya keterima kasus Yang pasien cinta Iya dok Saya dikerja di klinik A Kayaknya bukan dokter benar plastik deh Nah Maksud saya Lu udah tahu Itu bukan dokter benar plastik Kenapa lu mau Lu udah tahu Mungkin murah Nah itu tadi Jangan kerjain hanya karena murah Gitu Jadi udah tahu Ya kayaknya bukan deh dong Tapi Udah nih udah dikerja Udah jadi begini nih Ya jangan begitu Karena di tangan yang Yang kita yang sekolah Di bidang itu aja Bisa hasilnya gak memuaskan Apalagi yang gak sekolah Kan gitu Banyak sekali malpraktek ya Saya gak bisa bilang malpraktek Gitu Karena kan kita Tapi kalau dilakukan oleh orang yang Mesti tidak punya izin itu melakukan itu Malpraktek dong Enggak Seharusnya ya Kalau dari segi legalitas itu Ya Legalitas ya Betul Oke Tompi Terima kasih banget Kita ngomong ngalur ngidul Dari masalah nyanyi Lestari Sampai operasi Area intif Semoga deh Banyak pengetahuan ya Amin Satu hal yang baru Sukses terus Dokter Tompi Dengan bisnisnya Jadi Semoga ini menjadi inspirasi Kita Semua bersama Karena sekarang banyak sekali orang Mencari Apa Bisnis dari Mendirikan klinik-klinik Banyak pasien juga Ada pasien yang puas Ada pasien yang ternyata Salah pilih gitu Jadi semoga Apa yang disampaikan oleh Dokter Tompi Menjadi Apa ya Guidance untuk Kita semua Ya Sukses untuk Anda semua Ya Tetaplah Jadi Menjaga diri Menjadi lebih cantik Lebih keren itu Bagus juga ya Dokter Tompi Harus Harus Terutama untuk pemilik klinik Makin cantik Kita akan makin Inilah Ya Makin pede ya Gitu ya Ya kita jumpa dengan Tamu hebat saya selanjutnya Di episode berikutnya Bye Bye Terima kasih telah menonton!